Alhamdulillah, jadi gak harus beli kebetulan juga. Sejak tidak ada lagi bansos yang beras kan, jadinya sudah habis stoknya, jadi tiap hari harus beli beras liter-liter. Saya bersyukur, Alhamdulillah, ya terima kasih sama Buddha Suci yang membantu. Itu benar-benar berharga buat saya, buat para orang kaya saya, untuk nyambung-nyambung hidup. Membantu banget ya, selama pandemi ini sih untuk Buddha Suci membantu banget, maupun segi ekonomi itu, ya Alhamdulillah sekarang membantu banget. Alhamdulillah, kita bersyukur buat kita nyambung-nyambung hidup juga. bisa sepuluh hari ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersyukur, ada ya Sembura Suci di Indonesia bisa sangat membantu warga yang tidak mampu. Kita juga sebagai dayawan, juga sangat tersentuh. Walaupun kita cuma perlu tenaga, ya. Tapi kita juga ikut ke lapangan untuk melihat kondisi mereka. Ya, kita door-to-door supaya kita bisa melihat keadaan warga masyarakat sekitar sini. Supaya kita lihat kondisinya seperti apa, dia terdampak COVID seperti apa, mungkin ada yang bisa kita bantu, gitu. Kita sangat senang sekali bisa membantu, bisa untuk membagikan beras untuk warga yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.